Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aisyah Saya Syifa Dan saya Nisa Kami dari kompok 1 ingin mempresentasikan tentang Perdagangan antar daerah atau antar pulau Dan perdagangan internasional Penasaran kan? Kuinisimak Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri Contohnya, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi Dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras Dalam ilmu ekonomi, kedua daerah akan saling menguntungkan Jika bersedia bertukar kopi dan beras Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah Yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia dan ASEAN Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa Berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan Perdagangan antar daerah atau antar pulau Merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau Dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain Dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama Yang pertama, memperoleh keuntungan Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah Faktor pendorong dan manfaat Faktor yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki Terutama faktor produksi alam Daerah Kabupaten Manusobo, Jawa Tengah dengan tanah yang subur Lebih mungkin memproduksi sayur malur lebih banyak dan menjualnya sampai ke luar daerah dibandingkan daerah Gunung Kidul, Yogyakarta Perbedaan tingkat harga antar daerah Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah Contohnya, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen Yang kedua, meningkatkan produktivitas Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan Yaitu, yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain Dan yang terakhir, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar Aktivitas perdagangan antar negara Yang pertama, yaitu ekspor Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan Pelaku ekspor ini disebut eksportian Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri Seperti dolar Mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai divisa negara Divisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiaya impor Kedua, yaitu impor Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importer Seorang importer membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing Importer dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam Yaitu migas dan non-migas Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG Ada pun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain adalah Karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor Yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan Serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor Fasilitas dapat berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit, dengan bunga rendah Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah Nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan memperudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya Dengan kepastian nilai rupiah, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional Perjanjian mengenai perdagangan internasional telah banyak dilakukan oleh beberapa negara Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang Sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan Penjual atau eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dan perjanjian tersebut Selain itu, pembeli juga dapat mempunyai penjual yang telah memenuhi kriteria sesuai perjanjian Yang terakhir adalah meningkatkan promosi Perlaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta, maupun pemerintah Pemerintah dapat menangani promosi dan pusat promosi dagang di luar negeri Faktor pendorong ekspor Yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun Keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya Yang kedua yaitu keulutan eksportir untuk menangkap peluang pasar Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran Yang terakhir yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain Ketika ada ketidaksabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh Manfaat perdagangan antar negara Yang pertama, memperoleh keuntungan Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara Yang terakhir, transfer teknologi modern Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara Satu, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri Dua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara Tiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi Empat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut Lima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk Yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi Enam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain Tujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa Dan yang ketiga, penggunaan kursi tukar Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata Semoga bermanfaat dan bila ada pertanyaan, silahkan ditanya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!